Terima kasih Anda masih bersama kami dalam News on the Spot. Pemirsa Bank Indonesia memprediksi laju inflasi bulan September akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Informasi seputar ekonomi lainnya akan disampaikan oleh Sadrina Evanalia. Ya Sadrina, silakan dengan informasinya. Terima kasih Eliza. Bank Indonesia meramalkan indeks harga konsumen akan mengalami peningkatan pada September ini dengan realisasi awal yaitu September 0,17%. Perkiraan laju inflasi tersebut ini lebih tinggi dibanding tahun lalu yang deflasi sebesar 0,05%. Berdasarkan survei pemantauan harga, Bank Indonesia melaporkan akan terjadinya inflasi pada bulan September. BI menyebut tekanan inflasi pada minggu pertama bulan ini disebabkan adanya kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah dan cabai merah. Meskipun demikian, harga beberapa komoditas pangan lainnya terpantau deflasi. Ada pun secara tahunan, inflasi berada pada posisi 3,02%. Kedepan, Bank Indonesia memproyeksi inflasi akan terkendali dan berada dalam target 2016 yaitu 14-1%. Sementara itu mengenai kebijakan The Fed, Gubernur Bank Indonesia Agus Marto Wardoyo memprediksi bahwa Bank Sentral Amerika belum akan menaikkan fund rate dalam waktu terdekat. Agus menilai, situasi ekonomi global masih menjadi penyebabnya. Saat ini berbagai lembaga perbankan dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi global melambat. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia hanya ada di kisaran 3,4%, Bank Dunia di angka 2,8%, dan Bank Indonesia di level 3,2%. Agus menambahkan, kondisi ini tidak lepas dari Brexit serta gagalnya pemulihan ekonomi global pasca krisis 2008. Tim Liputan, Berita 1.